Bagaimana menentukan support dan resisten? Masih bingung karena support dan resisten ini terkadang membingungkan dalam menentukan Baik kita akan memulai lagi untuk support dan resisten Sebenarnya ada script untuk menentukan support dan resisten Tetapi nanti tempatnya biasanya agak jauh Nah yang dinamis itu dari visual ya Dari analisa kita sendiri yang kita lihat secara visual yang terdekat dari runningnya Terdekat dari running sekarang Sekali lagi support ini adalah batas yang di bawah Ketika dia bergerak turun terhenti dan berbalik naik Maka itu jadi support Nah saat dia bergerak naik kemudian terhenti berbalik turun Maka ini jadi resisten Ini support ini resisten Kemudian pertanyaannya Yang mana yang paling valid antara sumbu dan bodinya ketika dia bergerak naik dan turun Baik kita akan coba untuk ilustrasikan di dalam satu pergerakan ya Contoh yang ada saat ini Saya menggunakan time frame M5 sudah Biar nanti kita tidak terlalu kesulitan ya Kita langsung menggunakan M5 Contoh yang ada misalnya Yang terlihat saat ini saya anggap misalnya yang terdekat atau yang runningnya saat ini disini Kasih warna merah di kanan itu adalah yang terakhir Sehingga yang kanan adalah runningnya Harga yang bergerak Bagaimana menentukan area support dan resisten Nah langkah pertama kita lihat Dimana disitu ada ayunan Dimana ada ayunan naik dan turun Ketika dia bergerak naik terhenti dan berbalik turun Maka itu menjadi resisten Nah yang prioritas itu yang mana Yang prioritas yang terdekat dari running Yang terdekat itu yang mana disini Berarti kalau dia di atas Itu resisten Ini saya anggap resisten yang terdekat Apakah ada lagi Ada sebelah kiri Ini ayunan Dia terhenti naik Kemudian berbalik turun Ketika kondisi ini mendekati Maka kita gunakan dua-duanya yang banyak disentuh Dua-duanya yang kena Nah seperti ini Tentu ini lebih valid karena dua-duanya kena Yang di atas sebelah kiri ini kena Yang di kanannya juga mendekati atau menyentuh Maka menarik garisnya Kita bisa menggunakan draw trend line Yang ada di metatrader itu Kemudian ketika kita klik ini masih panjang Biasanya bawaan dari metatrader itu selalu begini Selalu panjang tidak bisa dipotong Sehingga kalau kita ingin memotongnya Ya caranya begini Sama dengan membuat garis trend line Pertama biarkan dia panjang Klik dua kali Kemudian di titiknya Klik kanan Di situ ada trend line properties Nah di parameter itu Ray nya di non aktifkan dulu Sampai bisa terpotong seperti ini Sehingga kalau sudah terpotong Kita bisa tarik ujung Ke ujung Bisa kita tarik kanan kiri Sehingga menyesuaikan dimana garis trend nya Nah menariknya garis trend ini Kita lihat dari Kemana dia dominan Kalau dia naik Maka tarik dari Bodi ke bodinya Apakah bisa dari sumbu ke sumbu ke sumbu Boleh saja tidak masalah Yang terdekat Nah ini yang bodinya Yang paling Mendominasi Artinya yang kuat itu ada di bodinya Karena kekuatan power momentum nya Itu ada di bodinya Sehingga kita tarik dari sini Setelah itu dia tidak bisa naik lagi Karena habis itu merah Maka tariknya ke merah sini Nah merah sekalipun ini tidak persis jajar Maka ini satu level Ini satu level Sehingga yang di atas itu disebut dengan Resisten Yang di bawah disebut dengan Support Ya sekalipun ini tidak persis yang bodinya di atas ada yang di bawah Tapi ini berada di sini Mendekati sejajar Ini supportnya Ini kita bisa menentukan support ini di sini Kita juga bisa menentukan support ini di sumbunya Karena ini juga bersentuhan Maka area yang paling potensial Ini area yang harus kita tandai adalah di sini Dua-duanya Sehingga inilah namanya area support Kalau kita hanya membuat satu garis Nanti yang ada di situ Sehingga ketika dia lewat Dia anggap breakout Padahal bukan Masih ada sumbu di sebelah bawahnya ini Sehingga kita tarik dari sumbu dan bodinya Inilah namanya area Area itu Wilayah yang tidak Kecil Tapi dia lebih melebar Ketika Di area itu Dia tidak bisa menembus Maka dia berpeluang memantul kembali ke atas Demikian juga yang di atas Ketika di area itu Dia tidak mampu menembus Dia hanya berada di kisaran resisten Maka dia berpeluang akan kembali turun Sehingga fase ini disebut dengan fase konsolidasi Kenapa? Karena naik dan turunnya hampir sama Ini namanya swing high Ini swing high Yang di bawah adalah swing low Ini swing low Swing lownya datar Swing highnya datar Maka ini disebut dengan konsolidasi Atau sideways Sampai disini masih datar Belum ada yang melewati Sekalipun sumbunya melewati Tapi ditutup di atas Maka itu bukan bagian dari breakout Ini yang paling gampang Sehingga selama berada di antara support resisten Dia akan mantul terus naik turun-naik turun Kemudian perhatikan dia mulai menembus Mulai menembus Tapi diingat Ini menembus Tapi yang terbaru disini ada sumbu yang lebih panjang di bawah Sehingga yang kita jadikan sebagai support Kita yang terbaru disini Support yang terbaru disini Sehingga areanya menjadi lebih luas Disini area supportnya Saya coba kembali untuk Berikan contohnya Saya gunakan time frame yang normal dulu Pakai H1 dulu Kemudian Saya akan coba dengan menggunakan Pergerakan yang acak seperti ini Saya anggap misalnya Ini yang terdekat Yang terakhir begini Saya anggap disini Nah bagaimana menentukan area support dan resistennya Yang terdekat Maka Tandai dulu Misalkan ini yang sedang berjalan Ini sedang running Yang terdekat dari sana Arahnya kemana Kalau belum jelas arahnya Maka kita bisa menandai Di atas dan di bawah Yang ada swing height dan swing low nya Swing height itu seperti ini Ini swing low nya ya Kemudian swing height itu yang di atasnya Tarik di bodinya Karena yang menyentuh bodinya Kalau nanti jarumnya 2 sejajar Maka kita bisa menaruh di jarumnya Ya karena jarumnya cuma 1 Tidak ada temennya Kita gunakan yang bodinya dulu Meskipun ini juga bisa Sumbu ini Kalau kita tarik dari sisi sebelah kiri Nanti akan menembus disini Nah ini juga bagian dari resisten Yang mana resistennya Yang disini atau yang di bodinya Pertama prioritaskan yang terdekat Yang ada bodinya Disini Sehingga yang terdekat itu disini Di atas Selanjutnya Dia begitu turun Kemudian naik Maka ini menjadi swing low nya Oke Kita tarik begini Sehingga jadilah disitu Ayunan yang tajam Ini yang pertama Ini yang kedua Berada di atas harga saat ini Itu namanya resisten Berada di bawah harga saat ini namanya Super Yang terdekat disini Kemudian berikutnya Nanti kalau dia Menembus Maka dia akan mendekati disini Atau setidaknya kita uji disitu Oke kita coba lihat ke kanan Masih naik turun Masih datar Nah arahnya mau menuju ke atas Mau menuju ke atas Tetapi di atas kita tarik garis Atau tarik area resistennya Di area resisten jangan mengambil posisi Karena disitu berpeluang dua-duanya Dia bisa lanjut ke atas Atau lanjut ke bawah Kalau dia naik Sehingga di area support Atau resisten Maka jangan mengambil posisi Kita tunggu hingga lebih tinggi Atau lebih rendah Ini kenyataannya Begitu mendekati disini Dia memantul Naik lagi memantul Naik lagi memantul Ya sampai dimana Sampai dia tidak mampu Sampai dia tidak mampu Ketika dia bergerak turun Maka kita uji disini Swingnya disini Tetapi ketika dia tidak mampu Mendekati disitu Dan banyak sekali penolakan Maka disini kita bisa tarik Garis Dimana Saat dia bergerak turun Dia berbalik naik Saat dia turun Dia naik Ini menjadi level juga Yang terdekat Ketika dia banyak sekali Di area disitu Tidak mampu menembus Maka nanti dia akan Bergerak naik lagi Di area disitu Tidak mampu Maka dia akan terus bergerak Naik turun Sehingga Bisa jadi Satu hari itu Hanya seperti itu Hanya berada di antara Support resisten Maka tidak bisa Mastikan kalau satu hari Harus Untungnya sekian Banyak persen Tidak bisa Karena memang kadang Kondisi market itu Tidak memungkinkan Untuk kita Taking profit Yang besar Kita tidak pernah tahu Sampai disini Apakah dia memantul Sampai di bawah Atau justru akan Bergerak lebih tinggi Kalau hanya bergerak Seperti ini kan Membingungkan Begitu turun Kita sell Habis itu naik lagi Sampai di atas Kita buy Turun lagi Nah inilah area-area Yang kita harus Waspadai Namanya area penting Jangan masuk Di area-area Support atau resisten Tunggu Dia break Atau memantul Sekalian Sampai dia Betul-betul Melewati Ketika dia break Seperti ini Merah Dia break level Bahkan disini pun Dilewati Tetapi Pesan saya Selalu diingat Ketika dia break Kemudian ada Sumbu yang panjang Berhati-hati Apalagi Sebelah kiri Ada Ada support lagi Ini ditarik ke sana Menjadi Support Sehingga bisa jadi Sampai disini Memantul kembali Atau terendahnya Selesai Maka Kehati-hatian Saat dia break Seperti ini Kita harus Berhati-hati Ada penolakan Di atas Ini bisa berbalik Naik lagi Kalaupun dia turun Kita uji Sampai di Support berikutnya